Saudara Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, meminta masyarakat berhenti memberikan parasetamol sirup pada anak saat terserang demam. Hal ini untuk mencegah kasus gagal ginjal akut misterius pada anak yang kian bertambah, mengingat hasil investigasi Kementerian Kesehatan dan Bepom, terdapat kandungan etilon glikol dan diethilon glikol pada parasetamol sirup. IDAI juga meminta pemerintah segera menarik seluruh merek parasetamol sirup dari pasaran untuk melindungi masyarakat. Yang pertama bagi tenaga kesehatan dan rumah sakit. Tenaga kesehatan menghentikan sementara persiapan obat sirup yang diduga terkontaminasi etilon glikol atau diethilon glikol sesuai hasil investigasi Kementerian Kesehatan dan Badan POM. Tenaga kesehatan dapat meresapkan obat pengganti yang tidak terdapat dalam daftar dugaan obat terkontaminasi atau dengan jenis sediaan lain seperti supositoria yang dimasukkan ke dalam anus atau dapat mengganti dengan obat puyir dalam bentuk tunggal atau monoterapi. Badan pengawas obat dan makanan BEPOM telah melakukan pengujian dan sampling terhadap jenis obat sirup yang diduga mengandung cemaran etilon glikol dan diethilon glikol. Hasilnya saudara BEPOM menemukan adanya kandungan cemaran EG yang melebihi ambang batas aman pada lima produk. Yaitu termorek sirup obat demam, fluorin DMP obat batuk dan flu, unibaby cough sirup obat batuk dan flu, unibaby demam sirup obat batuk dan unibaby demam drops obat demam. Saudara Kementerian Kesehatan mencatat ada ratusan anak yang mengalami gagal ginjal akut misterius dengan tingkat kematian mencapai hampir 50 persen. Bagaimana penanganan dan tindak lanjut dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Muhammad Syahril. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Denny. Salam sehat semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Ini menjadi sorotan nih untuk kaum ibu terutama ya, Prof. Dok. Jadi sekarang jumlah pastinya berapa untuk pasien gagal ginjal? Ya, jadi memang ini menjadi keprihatinan kita semua ya. Jadi keprihatinan bangsa Indonesia di mana dalam 3 bulan terakhir ini, di awali akhir Agustus, September dan Oktober, itu terjadi kasus gagal ginjal akut di mana jumlahnya semakin meningkat. Kemudian juga angka kematiannya yang tinggi. Jadi angka kematiannya sampai 55 persen, Baya. Dan saat ini sudah tercatat 208 kasus dengan kematian 55 persen tadi. Nah, ini menjadi masalah besar bagi kita karena apa? Adanya semakin bertambah, kemudian juga angka kematian. Nah, ini harus kita lakukan langkah-langkah yang memang harus satu, mengurangi jumlah pertambahan dan juga jumlah kematian. Nah, tanggal 19 Oktober, Kementerian Kesehatan setelah mempelajari dan meneliti, maka kita mengambil suatu larangan sementara, larangan sementara, bukan mencabut distribusi ya, larangan sementara, obat-obat sirup. Karena obat-obat sirup ini kan untuk anak-anak. Karena apa? Diduga gagal ginjal akut ini ada hubungannya dengan intoksikasi atau keracunan obat-obat yang mengandung bahan-bahan glikol etilin, kemudian di etilin glikol, yang tentu saja kedua zat ini sebetulnya tidak diperkenalkan beredar atau masuk dalam campuran obat-obatan dan harus ada ambang maksimalnya. Nah, untuk itu kita melakukan larangan sementara supaya apa? Dalam pengkajian penelitian lanjutnya kita akan menemukan mana sih obat-obat yang memang betul-betul menjadi penyebab gagal ginjal akut ini, Pak. Oke, jadi untuk sementara waktu, ini obat, sirup, semua ditarik begitu ya. Dan untuk didalami kembali ya, Pak, untuk terkait... Dilarang penggunaannya ya, beda ya. Gimana? Bukan ditarik, tapi dilarang penggunaannya. Dilarang penggunaannya. Nah, ini apakah sudah diketahui secara pasti sumber penyebabnya adalah etilin glikol dan di etilin glikol ini, Pak? Ya, jadi beberapa pengalaman dan juga penelitian awal ini dan juga kandungan di etilin glikol maupun etilin glikol ini dalam parmaku memang menjadi bahan yang berbahaya. Nah, bahan ini adalah bahan campuran, Pak ya. Campuran untuk suatu obat itu bisa menjadi sirup. tetapi tidak semua sirup juga mengandung itu. Nah, tentu saja ini kita menunggu penelitian dari Kementerian Kesehatan, badan POM maupun yang terkait untuk memastikan agar tidak terjadi lagi penambahan kasus dan juga pengorban. menyerang anak-anak kita karena kasus ini menyerang anak-anak di bawah 18 tahun utamanya umur barita. Larangan ini akan berlaku sampai kapan, Pak? Ya, sepentara dalam hati kata menunggu penelitian yang sedang berjalan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat dalam minggu ini atau minggu depan itu sudah kita umumkan. Lantas juga bagaimana dengan hasil pemeriksaan Kementerian Kesehatan terhadap 18 obat sirup yang 15 diantaranya ini mengandung etilen. Langkah selanjutnya seperti apa? Jadi pemeriksaan bahan itu oleh badan POM, Pak ya. Termasuk tadi yang sudah dirilis oleh badan POM itu ada 5 obat yang mengandung itu itu dilakukan pelitiannya oleh badan POM dan badan POM juga lah yang mempunyai keunangan untuk menarik ya ya menarik atau menetop penedaran obat-obat yang memang menjadi penyebab gangguan atau gagal-gigal akut yang selama ini diduga itu. Jadi badan POM, Pak ya. Jadi ini bekerja sama ya paralel ya, Pak ya antara Kementerian Kesehatan dan juga badan POM untuk meneliti terkait dengan kandungannya. Nah, untuk Kementerian Kesehatan sendiri bagaimana dengan kesiapan layanan kesehatan? Karena berita-berita ini di Sapa Indonesia pagi hari ini juga menunjukkan ada peningkatan, Pak, di sejumlah daerah terkait dengan pasien gagal ginjal akut. Ya, justru itu dengan adanya peningkatan kasus termasuk juga kematian kita melakukan langkah itu. Nah, kembali sebentar, Pak ya ke badan POM tadi. Jadi badan POM itu adalah suatu badan yang mengkaji, meneliti untuk suatu obat itu diizinkan untuk beredar atau diproduksi dan sekaligus juga melakukan pengawasan secara rutin terhadap obat-obat yang sedang beredar. Nah, sebetara kebetulan kesehatan adalah sebagai pengguna masyarakat. Jadi kami mengawasi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan termasuk apotek dan juga tenang-tenang kesehatan untuk sementara waktu ini tidak menggunakan dulu obat-obat yang mengandung sirup sirup atau cair. Nah, tentu saja nanti ada pengecualian-pengecualian yang dimana obat-obat itu memang harus ada contohnya adalah obat anti-epilepsi. Itu tidak ada lagi substitusinya maka itu tadi malam sudah diputuskan tetap dipakai. Ya, Pak, ini kan penggunaan obat sirup ya jenis obat batuk ataupun obat demam ini kan sudah lama ya digunakan. Tapi kenapa baru-baru ini tiga bulan terakhir ini menjadi sorotan adanya efek samping begitu terkait dengan gagal ginjal akut. Sebenarnya ada apa ini, Pak? Ya, jadi inilah suatu suatu keadaan atau suatu keprihatinan kita bersama yang memang disinalir selama ini tidak ada apa-apa. Betul. Jadi, bulan Januari, Februari, dan sampai dengan bulan Juli kembali kasusnya sedikit sekali. Bisa dua, ada tiga, tapi begitu Agustus pertengahan dan akhir itu berdekat sekali. Nah, untuk itulah kita lakukan penelitian ini. Apakah betul ini memang berkaitan dengan obat yang mengandung tadi? Apakah memang obat itu kandungannya sangat besar atau di luar batas ambang? Dan seterusnya. Dan tentu saja kemungkinan atau dugaan-dugaan penyebab yang lain diteriti juga secara bersama-sama ya. Oke, berarti memang perlu dicek kembali ya ini ada apa yang salah terkait dengan kandungan obatnya. Pak, ini ada upaya juga mendesak untuk menjadikan KLB. Bagaimana tanggapan Kemenkes terkait hal ini? Apa tadi? Maaf, sedih ulang lagi. Ada ada desakan untuk menjadikan ini sebagai KLB, Pak. Kejadian luar biasa. Ya, sebetulnya. Itu kan istilah kita di dalam epidemiologi ya. Bisa saja KLB itu kita anggap karena apa? KLB sendiri definisinya adalah satu apabila satu penyakit yang betul-betul tidak ada sebelumnya. Ya. Tidak ada sebelumnya tautan teruncul. Atau terjadi peningkatan yang signifikan dalam waktu-waktu yang terlalu dekat. Nah, sehingga itu bisa saja dijadikan. Dan saat ini pun ini menjadi masalah kita. Kedaruratan ini kita harus disikapi sebagai upaya untuk menjalankan lebih lanjut. Baik, jadi memang ini perlu didalami kembali, masih dalam tahap pendalaman. Dan untuk sementara Kementerian Kesehatan memberikan larangan untuk tidak menggunakan ya Pak ya obat sirop jenis apapun dalam penggunaannya kepada anak-anak khususnya. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Syahril Juru Bicara Kementerian Kesehatan telah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak.